Pas baru rilis, ada satu jenis reaksi netizen ke iPhone 13 series, yaitu ya sama aja. iPhone 13 tuh ngebosenin karena gitu-gitu aja, kurang wah, dan ini mah kayak iPhone 12 yang dipoles dikit dan sejenisnya. Saya pun juga begitu sebenernya dan nggak ngerasa ada yang wah, tapi akhirnya setelah pake handphone selama hampir 2 minggu, ternyata iPhone 13 dan iPhone 13 Pro ini adalah upgrade besar yang nggak keliatan. Halo semuanya, kembali dengan Putra Reza di Project Review, dan langsung aja ini dia reviewnya untuk iPhone 13 Pro, jadi ini bakal saya bahas di video kali ini. Sedangkan untuk iPhone 13 yang biasa, ini bakal saya pisah di video berikutnya, karena saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda buat seri yang satu ini. So, dari luar, iPhone 13 Pro ini emang keliatan ngebosenin ya, pastilah. Desain secara umum nggak berubah dari versi Pro tahun lalu, ya kecuali modul kamera yang jauh lebih besar, notch-nya yang lebih kecil, earpiece-nya yang geser dikit, serta bobotnya yang lebih berat dibandingkan 12 Pro. Sisanya udah deh sama, baik itu ukuran, port, sampai Face ID itu sama semua. Jadi, kalau cuma dilihat dari video kayak gini, ini tuh nggak keliatan kayak handphone baru. Ukuran layarnya juga nggak berubah, masih 6,1 inci, Super Retina XDR, tapi kini ada ProMotion. Di sini, saya sekalian pengen ngerawat pernyataan di video unboxing, karena setelah pakai hampir 2 minggu, abis itu pindah ke iPhone 13 biasa, abis itu saya nyobain iPhone XR sama iPhone 12 Pro, ternyata, promotion-nya ini berasa. Bukan sesuatu yang bikin layar iPhone 60Hz itu jadi jelek juga sih, tapi emang lebih enak dilihat dan enak digunakan. Cuma, apakah semua orang yang pegang handphone ini bisa langsung melihat perbedaan 60Hz sama 120Hz? Nah, ini beda lagi ceritanya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu beberapa teman yang bukan seorang tech entusias, mereka casual user aja, tapi pakai iPhone. Saya tunjukin iPhone 13 Pro, dan mereka nggak ada satupun yang komentar kalau animasinya itu lebih halus. Nggak ada yang ngeh sama sekali, sampai saya bilang dan suruh mereka bandingin dengan iPhone yang mereka pakai. Itu mereka baru sadar, oh iya ternyata lebih halus kayak gitu. Jadi itu dia, ini emang keren sebenarnya, tapi apakah akan bagus dan kelihatan untuk semua orang, itu balik lagi ke usernya. Tapi di luar soal refresh rate, kualitas visualnya ini tetap jempolan dan tambah lagi dengan kecerahan layar yang bisa sampai 1000 nits pada penggunaan standar dan bisa naik sampai 1200 nits untuk HDR. Jadi misalnya untuk case pemakaian outdoor, lagi foto-foto siang yang terik, layarnya itu tetap bakal bisa kelihatan dengan baik. Nah, sebelum lanjut ke soal spek, chipset, dan baterai, ada satu pertanyaan juga yang banyak banget ditanyain tentang iPhone terbaru ini, nggak cuma yang pro, yaitu soal 5G. Bisa atau nggak? Kalau untuk yang nanti bakal resmi rilis di Indonesia, itu saya belum dapet info sih bisa atau nggak ya, tapi harusnya bisa meskipun nggak langsung di hari pertama. Sedangkan untuk versi inter ya, kayak yang saya pakai sekarang, kemarin saya coba untuk pakai 5G, kebetulan kan lagi ada event 5G, oke itu saya sempat colokin ke sini, dan ternyata 5G-nya nggak nyala ya, entah emang nggak bisa, atau emang, kayaknya sih menurut saya masih di-lock ya, sama telekomselnya, karena kemasa saya pakai telekomsel, kayaknya masih di-lock untuk iPhone yang terbaru ini, jadi untuk sekarang, belum bisa, tapi di masa mendatang, mestinya sih udah bisa, jadi ditunggu aja update-nya dari telekomsel, atau provider yang kamu pakai. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian specs, bintang utama dari lineup iPhone 13 tahun ini, di semua seri, termasuk ada iPad ini juga yang baru, adalah chipset A15. Saya sih udah yakin sebenarnya, dari pertama kali diumumin, kalau ini tuh bakal kenceng, dan nyatanya emang begitu. Bener-bener nggak usah mikir, kuat atau nggak, mau dipakai apa aja, ini tuh bisa dan lancar. Pemakaian standar, pastinya nggak ada masalah ya, mulus-mulus banget. Main game pun juga nggak masalah, sekalipun untuk yang tergolong berat. Seperti biasa, benchmark-nya nggak lain dan nggak bukan, pakai Genshin Impact, dan di sini bisa kelihatan seberapa impresif kinerja grafis dari chipset barunya ini. Saya set dengan preset high, terus ganti fps ke 60, dan performance load yang ada di atas nih, belum jadi merah. Beda sama saya tes di sini dengan Android Snapdragon 888, dan setting yang sama, hasilnya pun langsung merah. Selain lebih kencang dari segi processing, yang lebih oke, efisiensi baterai juga menjadi salah satu topik yang diomongin Apple pas peluncuran. Kalau mengacu pada angka yang ada di GSM Arena, secara kapasitas memang ada peningkatan di 13 Pro dibandingkan 12 Pro, nggak banyak sih, karena ya nambahnya kurang lebih 300 mAh ya, nggak nyampe malah. Tapi Apple ngeklaim, kalau daya tahannya ini up to 1,5 jam lebih lama. Apakah bener? Emang bener, dan ini menurut saya adalah kabar yang bagus sekali untuk produk Apple ke depannya, termasuk yang ini juga. Karena sebelum-sebelumnya, isu baterai yang nggak bisa awet itu sering balik kejadian, kecuali untuk seri yang Pro Max. Pro Max sudah terkenal, pasti yang paling awet baterainya, sedangkan di bawah itu cepat habis. Nah, sekarang itu tuh nggak jadi masalah lagi. Asli, baru sekali ini saya nge-review iPhone yang non-Pro Max, tapi baterainya bisa awet. Sekalipun saya pakai berjam-jam untuk main game, bahkan saat saya posting di Instagram, saya melihat ada cukup banyak orang yang ternyata nggak percaya kalau misalnya iPhone bisa kayak gitu. Sebagai perbandingan, ini adalah screenshot saya dari iPhone 12 Pro, karena banyak yang bilang, apalagi masih baru, makanya tahan lama. Saya jadi balik ke video tahun lalu. Saat saya baru nge-review iPhone 12 Pro, kondisinya masih baru, ya baterainya masih seger, saya pakai main game, daya tahannya segini, bisa langsung dilihat. Sedangkan, dengan pemakaian yang sama, di iPhone 13 Pro yang sama-sama baru, ya, gamenya sama, Captain Tsubasa, sama-sama pakai WiFi juga, di lokasi yang kurang lebih sama juga, dan ternyata daya tahan baterainya itu jauh lebih lama. Jadi, ya ini emang bener-bener peningkatan yang, menurut saya, sebenarnya baterainya ini nggak kelihatan, ya, bukan sesuatu yang, wih, mungkin bisa diklaim Apple lebih tahan lama, tapi setelah dipakai, ternyata, oh, enak banget loh, kalau ternyata akhirnya iPhone, kita nggak butuh yang ukurannya gede, bisa dapet yang pas begini, tapi baterainya bisa tahan lama itu, enak banget, dan menurut saya, kenyamanan yang menurut saya, nggak kelihatan, kalau cuma dilihat dari segi spek doang. Untuk kecepatan charging via kabel, secara resmi, Apple emang nggak ada pernyataan apa-apa, jadi charger andalan saya nih, kayak anchor power port, masih relevan banget untuk ngisi lebih cepat. Tapi, kalau kita nyontek yang ngeliat beberapa artikel, ada orang yang ngetes, katanya sih ya, katanya, iPhone 13 Pro ini, chargingnya bisa up to 23W, sedangkan yang Pro Max itu 27W, walaupun ya nggak ada pernyataan resmi, tapi katanya sih bisa segitu. Lalu, sedikit buat software-nya, udah jelas di sini ada iOS 15, saya nggak panjang lebar lagi, jadi buat yang mungkin belum tahu apa aja yang baru di iOS 15, dan apa yang bisa dilakukan di handphone barunya ini, bisa cek di video saya yang link-nya ada di bawah. Oke, lagi-lagi kita masuk ke bagian kamera, dan bagian ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali menjadi poin yang banyak sekali dikasih fitur baru, ada yang keren, ada yang biasa aja, tapi jadi kelihatan keren. Dilihat dari segi angka spek, sebenarnya nggak ada yang berubah di iPhone baru ini, karena Apple masih setia dengan trio 12MP di bagian belakang, yang ditemani sama sensor LiDAR, serta satu kamera di bagian depan. Salah satu hal baru yang perlu diketahui, sekaligus dimanfaatin banget, ada yang namanya Photographic Style. Awalnya saya kira ini tuh kayak filter doang, tapi ternyata ini adalah adjustment yang bisa disesuaikan, sama preferensi hasil yang diinginkan sama user, dan jika udah memilih salah satu, itu akan terus jadi default setting kamera, sampai kita ganti sendiri. Secara default ada 5 yang bisa dipilih, yaitu standard, rich contrast yang bikin foto jadi kontrasnya tuh lebih, terus ada vibrant, cool, sama warm. Selain bisa dipilih presetnya, user juga bisa ngatur intensitas, dan kalau diperhatikan, keterangannya itu akan berubah sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan. Contoh, disini misalnya saya pilihnya rich contrast secara default, tapi slider contrastnya saya geser ke 0, keterangannya bakal ganti jadi standar. Berbedaan hasilnya, berikut adalah beberapa sampel foto yang sempat saya ambil, menggunakan iPhone 13 Pro. Menurut kamu oke yang mana? Tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Kemudian, kita pindah ke pengambilan video. Resolusi maksimal disini adalah 4K 60 dengan high efficiency, serta ada Dolby Vision HDR juga tentunya. Lalu, untuk yang baru dan udah bisa dipake, ya mungkin udah pada denger juga ada yang namanya cinematic mode. Sederhananya sebenarnya ini adalah portrait mode untuk video, jadi backgroundnya tuh bokeh-bokeh gimana gitu. Bukan fitur yang luar biasa dari revolutioner, karena sebelumnya udah pernah liat, kayak misalnya di handphone Oppo juga ada, ya kan? Tapi menurut saya disini Apple menambahkan 2 hal yang oke banget. Pertama, ada yang namanya rack focus. Rack focus ini adalah istilah untuk focus pulling, jadi shotnya itu, fokusnya akan berpindah dari 1 objek atau subjek, ke lainnya dalam 1 shot yang sama. Kalau misalnya orang bikin film, ada yang namanya focus puller, di mana dia kerjaannya itu adalah untuk memindahin fokus sesuai dengan cerita atau adegannya. Nah, lewat cinematic mode inilah Apple mencoba untuk membuat hal itu terjadi dengan sangat simpel lewat handphonenya doang. Dan kalau dilihat hasilnya sebenarnya ini oke sekali ya, untuk sekarang aja udah oke menurut saya, karena transisi perpindahan fokusnya itu mulus, dan nggak cuma bisa ngedetek orang, tapi saya tes ke kucing pun juga bisa. Jadi, menurut saya ini fiturnya oke sekali, padahal masih tahap awal untuk perangkatnya Apple. Abis itu, untuk yang bagus kedua itu adalah soal pengaturan. Karena setelah video itu diambil dan masuk ke gallery, user ternyata masih bisa untuk mengatur intensitas bokehnya supaya nggak lebay atau mungkin ya mau disesuaikan aja. Selain itu, fokus juga bisa diatur ulang loh di sini. Jadi, misalnya kita pingin ngewunci fokus di satu orang aja, nggak pindah-pindah sekalipun kita noleh, itu bisa diatur lewat settingnya. Cuma, meskipun ini oke, untuk sekarang kekurangannya menurut saya adalah resolusi perekamannya yang masih terbatas di 1080p, 30 fps. Udah, cuma bisa di situ doang, kekunci, nggak bisa dinaik, nggak bisa diturunin. Jadi, untuk fitur yang sebenarnya kayak dibilang Apple buat Pro gitu ya, digunakan secara Pro, menurut saya resolusi 1080p itu kurang ya, paling nggak misalnya 4K. Tapi ya mungkin tahun depan bisa, dan sekarang kita masih harus bertahan di 1080p aja. Selain soal cinematic mode, Apple sebenarnya juga masih menyimpan satu fitur lagi yang namanya ProRes. ProRes ini adalah perekaman video yang bisa dibilang kayak RAW-nya lah. Jadi, ini akan berguna banget bagi mereka yang abis ngambil video, pingin di-edit lebih kompleks. Nah, ini akan berguna banget, karena namanya juga RAW. Tapi ya itu dia, karena namanya RAW juga, otomatis ukuran filenya itu pastinya gede banget. Fitur ini nantinya memang akan hadir langsung di aplikasi kamera bawaan, tanpa harus install apa-apa lagi. Tapi, karena sekarang memang belum dirilis secara resmi, sebagai gantinya disini saya coba lewat Filmic Pro yang baru aja update dan bisa pakai ProRes, video 4K 30fps 13 detik itu hampir 900MB. Sedangkan, untuk 1 menit, di format yang sama, itu bisa sampai 4,2GB. Gede banget nggak tuh? Bandingin, sama 4K 30fps biasa yang langsung rekam lewat kameranya iPhone 13 Pro, ini nggak sampai 350MB. Jadi, kayak 10 kali lipat lebih gede dengan durasi yang sama. Nah, karena filenya yang maruk banget ngabisin storage inilah, kita bisa lihat sama-sama tahunnya di mana Apple akhirnya ngerilis iPhone 13 Pro sama Pro Max dengan kapasitas penyimpanan 1TB. Yang di awal-awal banyak banget saya lihat, ngapain sih Apple 1TB gede banget mau nyimpen apaan emangnya di handphone. Terus ada juga yang bilang, saya 256 aja nggak penuh, ini 1TB buat apa? Ya itu, memang mungkin buat sebagian user kayak gitu, tapi buat mereka yang pakai handphone-nya untuk rekam dalam format ProRes dan bener-bener dimanfaatin, disimpen semua di sini, pastinya 1TB itu kepake banget. Jadi ya, emang balik lagi ke kebutuhan masing-masing? Butuhnya segitu ada? Nggak ya, beli aja yang lebih kecil dan lebih murah. Cuma, karena beli lebih murah, ini juga ada satu tambahan lagi catatan, yaitu, fitur ProRes perekaman ini yang resolusi 4K 30fps hanya bisa tersedia nanti lewat aplikasi kamera bawaannya Apple untuk iPhone 13 Pro sama Pro Max dengan kapasitas penyimpanan di atas 128, jadi yang 256, 512, 1TB, itu bakal bisa pake ProRes 4K 30fps, sedangkan untuk yang murah, 128, itu bisa ProRes juga cuma resolusi hanya 1080p aja. Tapi karena ngeliat ya, mungkin nggak banyak orang yang pake ProRes ini ya, walaupun dia ada, keren gitu, ya 128 pun sebenernya masih viable banget untuk banyak sekali calon konsumen. Yaudah, itu tadi soal ngomongin fitur-fiturnya panjang bener, dan sekarang kita langsung aja ke hasil, dan untuk semua sampel yang akan saya ambil dan tunjukkan di sini, itu diambil dengan menggunakan fotografic style yang standar. Untuk kondisi cahaya yang bagus seperti outdoor siang hari, hasil yang dapetin itu memuaskan dengan warna yang akurat, detail yang baik sekali, dan tentu adalah dynamic range yang bagus pada berbagai macam kesempatan. Tapi secara processing, karena ini kan saya ngambil di profile standar, jadi kontrasnya itu nggak terlalu tinggi, serta saya lihat sini gambarnya mungkin memang nggak yang terlalu tajam gimana gitu. Masih flat khas Apple banget lah sebenernya. Sebagai perbandingan, di sini saya sempat foto makanan pake iPhone 13 Pro, serta saya bandingkan sama Vivo X17 Pro, dan bisa langsung lihat gimana perbedaan dari hasil processing-nya. Saya yakin yang suka iPhone ada, yang suka hasil dari Vivo ini juga ada, jadi emang punya segmennya masing-masing sebenernya. Abis itu, untuk telephoto, sekarang jangkauannya lebih jauh dengan 3x dibanding yang dulu cuma 2x, dan hasil di cahaya bagus ini nggak ngecewain baik dari segi warna dan detailnya. Kemudian kita masuk ke lensa ultra-wide, hasilnya juga masih bagus, dan kini iPhone 13 Pro punya aperture yang lebih lebar, sehingga akan lebih baik saat pemakaian di malam hari yang nanti di belakang bakal ada contohnya. Selain itu, lensa ultra-wide kini juga sudah mendukung fotografi makro bagi yang mau. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal fotografi makro, sebenarnya fitur ini kan udah sejak lama ya, ada di handphone Android dan kerap kayak dianggap sebagai pelengkap yang nggak kepake, banyak orang saya tanya apakah pernah pake lensa makro atau nggak. Banyakan nggak pernah pake, bahkan sampai lupa itu lensa ada. Tapi, sejak Apple punya di iPhone, saya entah sering banget jadi ngeliat orang posting pake mode kamera makronya, gitu ya. Emang segitunya sih kalau menurut saya branding Apple, karena bisa bikin sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tapi jadi kayak luar biasa, dan ini nggak kejadian cuma sekalianya doang, udah beberapa kali kan. Mereka telat bikin fitur, tapi kayaknya keren banget. Dan, untuk hasil foto makronya sendiri, ini sebenarnya emang oke sih. jadi ya mungkin karena Apple udah punya fiturnya, kedepannya ini masih bisa berkembang dengan lebih pesat dan lebih kepake lagi di Android. Oh ya, by the way, soal fotografi makro, ini sebenarnya ada satu hal yang saya nggak suka banget. Sebenarnya ya, itu namanya auto switching. Jadi, misalnya nih, sekarang saya pake iPhone ini untuk ngeker subjek atau objek yang dekat kayak gini, kamera itu otomatis suka pindah dari lensa utama ke lensa ultrawide untuk mengarahkan kita fotografi makro. padahal sebenarnya saya nggak pingin pake makronya saat ini. Jadi, saya cuma pingin foto dekat aja, cuma dia suka pindah-pindah. Nih, kelihatan kan ya? Ini menurut saya sebenarnya ganggu banget. Cuma, bagusnya karena sepertinya memang banyak juga yang tidak suka dan Apple mendengarkan kritik, katanya sih dalam software update kedepannya, itu bakal dibikin tombol supaya user bisa milih mau nyala atau matiin fitur auto switching-nya dan menurut saya bagus banget dan saya nggak sabar fitur itu ada karena buat saya sekarang ganggu banget. Kemudian kita lanjut ke kondisi low light. Di sini iPhone generasi baru memang kelihatan punya peningkatan secara hasil. Detailnya masih oke, warnanya juga terjaga selama kondisi yang nggak terlalu ekstrim dan yang paling saya suka adalah bagaimana proses fotonya itu nggak agresif untuk membuat yang gelap jadi terang. Seperti contoh langit malam hari atau area shadow di pepohonan gitu ya, itu bisa didapatkan dengan baik dan kalau saya bandingkan sama 12 Pro, ini akan kelihatan bedanya meskipun kadang nggak terlalu signifikan. cuma meskipun ada peningkatan, satu isu yang entah kenapa nggak beres-beres dari dulu adalah soal flare. Flare ini tuh masih ada yang meskipun saya tahu sebagian mungkin nganggepnya oh ekstetik dan keren dan segala macem tapi kalau buat saya ini nggak banget. Pas foto-foto ada titik-titik hijau begini, itu ganggu banget apalagi sampai ada yang mantul kayak gini. Entah Apple tuh kayaknya mesti kerjasama kali ya sama pembuat lensa gitu ya buat coating lensa segala macem ya tapi buat yang nggak suka flare dari iPhone terdahulu maka ya itu dia masih ada di seri terbarunya ini. dan satu lagi untuk kamera depan untuk detail serta skin tone-nya saya suka bahkan kalau dibandingkan sama yang 12 Pro seperti contoh-contoh berikut ini. Low light-nya juga masih oke meskipun secara detail ada penurunan tapi nggak signifikan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini dia sekarang sampelnya buat cinematic mode di iPhone 13 Pro kayak gini hasilnya di belakang buknya ya bisa langsung dilihat dipakai jalan saya pakai muter-muter kita bisa lihat bagaimana tracing-nya rapi atau enggaknya sama kalau bisa denger juga gimana kualitas perekaman audio video dari kameranya iPhone 13 Pro ya ini untuk aperture-nya default ya 4,5 kalau nggak salah dan nanti di processing di editing itu bisa di edit mungkin bisa digedein bisa di kecilin juga gimana menurut kamu oke atau enggak pendapatnya tulis aja pada kolom komentar di bawah dan untuk sampel tambahan dari cinematic mode sekarang saya coba pindah ke indoor dalam rumah dan kondisi siang hari sebenarnya masih cukup cahaya bisa langsung dilihat sebenarnya masih cukup terang dan beginilah hasilnya jadi di outdoor hasilnya kalau menurut saya udah oke dan untuk indoor pun sebenarnya ini masih kelihatan bagus ya ini hasilnya seperti ini meskipun ya di bagian muka lebih gelap tapi wajar nama juga indoor ya ya begitulah untuk hasilnya dan sekarang abis ini kita pindah ke kondisi low light baik untuk video belakang depan dan juga cinematic mode selamat menikmati selamat menikmati dan ya ini dia untuk tes video kamera depan saya pindah ke dalam studio untuk indoor dan disini bisa dibilang pencahayaannya memadai ya karena ada satu lampu syuting yang gede jadi cukup terang saya akan coba matikan untuk kita simulasi bagaimana pencahayaannya untuk orang yang gak punya lampu syutingnya hanya lampu ruangan jadinya seperti ini ya ini dia saya hanya pakai lampu dalam ruangan aja ini ada dua lampu sih tapi gak terlalu terang jadi ya hasilnya seperti ini jadi buat user yang mungkin akan menggunakan iPhone-nya buat ngambil video kayak mungkin nanti sama teman-teman ya kalau bisa keluar di cafe, di restoran atau di acara yang gak terlalu terang ya seperti sekarang atau mungkin mau bikin video di rumah yang gak punya lampu syuting ya kurang lebih beginilah hasilnya oke atau enggaknya tulis aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati